Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman semua di Rotpani Podcast Bersama saya Muhammad Farah Spadisya Kali ini kita mau coba mendalami kembali nih Dari buku ini, dari berbagai kisah ini Insya Allah Ada yang menarik start Yang tanya di fenomena anak Buddha Kan menyenangkan orang lain kan jatuhnya baik ya Nah ada nih tren dimana anak-anak Buddha ini Ada penyakit baru namanya gak enakan start Nah gak enakan dia tuh kalau kita tolong sama orang lain Selalu diiyain dengan niat baik Cuma dia tau sebenernya dia terbebani juga start Dan bisa cenderung menzolimi diri sendiri juga Nah itu bagaimana saat menikapnya start Apakah kita punya batasan bagaimana start Ya pertama luruskan niat Luruskan niat Ya luruskan niat Kalau orang itu lurus niat Insya Allah rasa gak enak Beban ini itu Atau nanti salah Disalahpahami dan insya Allah gak ada Itu yang pertama Jadi luruskan niatnya Niat membantu itu insya Allah Apalagi tadi sudah dibacakan beberapa hadisnya Ternyata membahagiakan orang lain itu Ibadah yang sangat-sangat luar biasa Jadi luruskan niat Yang kedua Ikuti aturan-aturannya Adab-adabnya ya Misalnya kalau sedang Sedang mau Apa Menyampaikan sesuatu Kalau laki dengan perempuan ya jangan berduaan Misalnya Jadi adab-adab itu di Diperhatikan juga gitu Juga tadi tuh Kalimat-kalimat yang Yang baik Yang jangan sampai menyakiti dan sebagainya Saya kira itu Dua itu diantaranya yang harus diperhatikan Nah terus juga Mengenai sedekah Sedekah Sama hutang kan beda Nah ada juga Mungkin ada teman Sekawan yang Berhutang sama kita Yang minta hutang Kita niat bantu Walaupun kita tahu Ini niatnya hutang kan Harapan kita dibalikin Kita niat bantu Oh dia udah dibantu Cuma kan kita Punya rasa Eh lu punya hutang nih Kok gak dibalik-balikin Eh lama-lama kita Yang awalnya niatnya ini Nolongin Punya rasa ini sendiri Ustaz Dia gak beber hutang Nah itu gimana Ustaz Pada diri kita nih Yang kadang-kadang Itu Ustaz Ya kembali pada niat Oh niat Ya dipasang niat Jadi niat itu kan Ini ya Niat itu luar biasa Menentukan Niat itu Bisa Mengubah Tradisi Menjadi ibadah Iya Bisa mengubah Al-adah Menjadi ibadah Kebiasaan Menjadi ibadah Bisa Mengubah Sesuatu yang kecil Jadi besar Nah tadi Kalau memang Diniatkan Mau membantu Niat membantu Ya membantu Tapi Bukan berarti Kalau seseorang itu Niat Niat apa ya Niat membantu Supaya tadi itu Bisa membayar hutang Itu Enggak Enggak apa-apa Yang penting Prinsip utamanya Anda membantu orang Seseorang bangkit dari ini Dan syukur-syukur Mudah-mudahan Nanti Sampai kemudian Dia bisa Membayar Hutangnya Kalau belum Mungkin kita Khusus nuntun saja Mungkin Masih ada kebutuhan yang lain Yang belum bisa Tercukupi Terus Diberikan Bantuan Motivasi juga Supaya dia Ingat Saya kira itu Oke Nah Agak ini saat Hutang lagi Apa benar Setat Selama kita Menolong Katanya Kalau kita Niat memberikan hutang Itu Pinjaman Bantu Selama kita Di hutang Itu adalah Pahalanya Lebih besar Daripada Sedekah biasa Itu benar gak Setat Saya pernah Baca Itu Maksudnya Orang yang Memberikan hutang Di saat Dia kepepet Banget Itu Selama Dipinjami Itu Pahalanya Itu Dua kali Dari sedekah Biasa Itu benar gak Bisa Bisa jadi Karena orang itu Sedang dalam Kesulitan Jadi Kondisi Kondisi Seorang yang Betul-betul Sangat Kesulitan Kemudian Kita bantu Bisa jadi Pahalanya Lebih besar Dari Kalau kita Membantu Tidak sedang Dalam kondisi Yang terurat Tadi Itu Betul Betul Ya Insya Allah Jadi intinya Memakai orang itu Diniat Dan terlihat Saya takap Bahwa Membahagiakan orang itu Membahagiakan orang itu Tidak harus materi Tidak harus materi Tadi dengan Ekspresi Dengan Dengan salam Terus juga dari Emosional Empati